Intro Ramza Harli, putra kelahiran Banda Aceh 29 Maret 1969, merupakan anggota legislatif kota Banda Aceh 2 Periode, Dapil Jaya Baru dan Banda Raya. Putra Banda Aceh ini telah terasah dalam bidang organisasi, profesi dan politik. Pernah menjabat Wakil Ketua Real Estate Indonesia atau REI dari tahun 2000 hingga 2004. Ramza juga tercatat sebagai Direktur Utama PT Harko Abadi dan banyak perusahaan lainnya yang didirikannya di bidang real estate, supplier dan konstruksi. Tahun 2001, Ramza ikut mendirikan Asosiasi Kontraktor Aceh atau AKK dan ia dipercayakan sebagai sekretaris. Tsunami 2004 turut menghancurkan tangga-tangga Ramza, namun ia tetap bangkit dan mulai merintis bisnis dan aktif dalam bidang konstruksi. Tahun 2012, Ramza bergabung dengan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra dan pada tahun 2014, ia terpilih menjadi anggota legislatif kota Banda Aceh. Tahun 2019, Ramza kembali terpilih menjadi anggota legislatif dengan peroleh suara 2.665 sekaligus suara tertinggi di antara para ikamben di DPRK Banda Aceh. Selama dipercayakan sebagai anggota DPRK Banda Aceh, Ramza aktif dalam mensupport kegiatan pengajian dan memajukan perekonomian masyarakat berupa UMKM. Politisi Gerindra yang satu ini sangat aktif melaksanakan tugas-tugasnya di DPRK dan selalu dipercaya sebagai pimpinan dalam alat kelengkapan Dewan. Pada periode pertamanya, menjabat sebagai Sekretaris Komisi C dan Wakil Ketua Komisi D. Kemudian periode kedua, sebagai anggota DPRK, menjabat sebagai Sekretaris Komisi Dua dan saat ini mendapat kepercayaan sebagai Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh. Jabatan lainnya dalam alat kelengkapan Dewan, Ramza sering dipercaya sebagai Ketua Pansus, yaitu Ketua Pansus Pemilihan Wakil Wali Kota, Ketua Pansus Perumda Air Minum Tirta Darui, Ketua Pansus Penyelesaian Hutang, dan saat ini sedang menjalankan tugasnya sebagai Ketua Pansus Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepedulian terhadap masyarakat menjadikan Ramza dipercayakan menjadi Ketua DPC Gerindra Banda Aceh oleh Fadullah. Kepercayaan ini dipergunakan seutuhnya dengan jiwa serta waktunya untuk membesarkan Partai Gerindra yakni partai yang didirikan oleh Prabowo Subianto. Saya ikut caleg pertama di tahun 2014. Waktu itu memang suara saya tidak terlalu besar karena itu baru terjun ke dunia politik. Alhamdulillah saya terpilih di 2014. Setelah saya terpilih, saya benar-benar bekerja untuk masyarakat. Saya aktif membantu sarana untuk ibadah segala macam. Ini saya sangat memperhatikan dan saya keliling semua daya-daya di Kota Banda Aceh. Sebagai Ketua Komisi 1 di DPRK Banda Aceh, Ramza aktif dalam upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika. Ia berhasil membuat kanun inisiatif yang diajukan oleh Dewan tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Membuatkan kanun inisiatif, ini merupakan kanun inisiatif dari Komisi 1 DPRK Kota Banda Aceh. Kanun ini merupakan kanun pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika atau B4GN-PN. Kita mengharapkan peranan dari pemerintah dalam membantu pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika ini. Tentunya BNN tidak bisa bekerja sendiri, butuh bantuan dari pemerintah, mulai dari pemerintah kota, pemerintah kecamatan, dan hingga ke pemerintahan kampung. Mendapat amanah sebagai Ketua DPC Gerindra Kota Banda Aceh, Ramza segera berbenah karena dalam waktu yang tidak lama lagi akan menghadapi pilek dan pilpres. Semua gedung di bubuk seputaran Taman Cari ini akan kita rebut semua. Siap, datang-datang semua kita rebut. Kita menangkan Pertai Gerindra dan terutama kita menangkan Pak Prabowo sebagai presiden. Kita harus kuasai bantuan Aceh di pemilu 2024 yang akan datang ini. Siap semuanya ya? Siap. Bravo! 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 Dengan dibekali pengalaman di berbagai organisasi, Ramza segera memperkuat kembali seluruh struktur partai, mulai dari PAC dan membentuk seluruh pengurus ranting hingga ke seluruh gampung-gampung di kota Banda Aceh. Di bawah kepemimpinannya, DPC Gerindra Kota Banda Aceh terus melakukan konsolidasi struktur partai dalam menghadapi pilek dan pilpres. Ramza melakukan konsentrasi dalam mempersiapkan para saksi-saksi yang akan ditempatkan di seluruh TPS-TPS yang tersebar di seluruh kota Banda Aceh. Ia juga terus melakukan pendidikan politik kepada para kader-kader partai agar tertanam ideologi partai sehingga semua kader Gerindra siap untuk memenangkan Prabowo Subianto sebagai presiden dan partai Gerindra sebagai pemenang pemilu di kota Banda Aceh. Saya mengimbau untuk anak-anak muda, mari lah kita bergabung ke partai-partai politik supaya lebih mudah untuk menyampaikan aspirasinya. Jadi kalau kita hanya cuek saja, hanya bisa marah-marah dengan ulah para oknum-oknum politisi, ini tidak ada membawa perubahan apa-apa. Seperti partai Gerindra ini juga kita sangat peduli kepada kaum-kaum muda, anak-anak milenial, kita sekarang sedang aktif merekrut anak-anak milenial supaya mereka juga ikut peduli karena mereka ini sebagai tulang punggung masa depan bangsa. Kepada mereka lah harapan-harapan supaya terutama kota Banda Aceh ini bisa maju. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih telah menonton!